Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semuanya yang ada di kelas 5 hari ini semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya sebelumnya kita awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim anak-anak semuanya hari ini kita akan melanjutkan materi yang belum kita bahas di bab 4 yaitu mengatur kolom pada artikel yang kita tulis di microsoft word jadi bagaimana mengatur kolom itu nah misalnya coba perhatikan artikel pada surat kabar misalnya seperti ini pada sebuah majalah berita pada surat kabar atau cerita atau dongeng pada sebuah majalah atau majalah anak-anak yang biasanya kalian baca akan disusun menjadi kolom-kolom seperti ini maksudnya kolom ini ada kolom satu kolom dua seperti ini jadi di dalam satu kertas itu terbagi menjadi dua atau lebih kalau ini ada dua kolom ya samping kiri dan samping kanan bagaimana cara mengatur tulisan bagaimana cara mengatur tulisan menjadi kolom-kolom nah yuk untuk lebih jelasnya kita langsung praktikan ya ini usada akan membuka dokumen baru caranya mengatur tata letak tata letak itu disebut juga sebagai layout jadi kalau ada yang mengatakan layout berarti itu tata letak atau pengaturan tata letak tulisan pada dokumen untuk mengubahnya menjadi kolom yang pertama kita pilih tab pick layout nah disini di tab pick layout kita klik kemudian kita cari kolom nah disini ada di group back setup disini kolom ya tulisannya ini colom ini bacaannya kolom simbolnya ikonnya seperti ini ada kolom yang terbagi dua dalam satu lembar terbagi menjadi dua bagian kiri dan kanan kita klik nah disini ada pilihan ada one, two, three, left, right ada kita pilih ini kalau two berarti terdiri dari dua kolom kalau one satu aja three berarti tiga left disini yang left itu berarti yang kiri yang kiri itu lebih sempit atau lebih kecil yang kanan lebih luas dan right sebaliknya coba kita memilih dua kolom aja ya nah kita klik maka ini nanti sudah terbagi menjadi dua kolom nah untuk mempercepat ustada akan mengkopi mengkopi paste dongeng ya sebuah dongeng naskah dongeng ustada letakkan disini nah jadinya akan terdiri dari dua satu dua kiri dan kanan ini yang dikatakan menjadi dua kolom nah begitu juga dengan misalnya kalau kita ingin membuat tiga kolom kita del dulu tiga kolom berarti kita pilih three nah ini kalau kita ketik dari ustada mengkopi paste ya seperti ini kalau kalian mengetik jadinya akan menjadi tiga bagian seperti ini kalau misalnya kita ubah menjadi left yang sebelah kiri lebih sempit tinggal kita klik aja ya jadinya seperti ini sekarang coba kalian praktikan sendiri di rumah ya demikian anak-anak cara mengatur layout atau mengatur kolom pada sebuah artikel Microsoft Word ustada akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Yurabil Alamin jangan lupa kerjakan tugasnya semoga kalian sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati